Ketua Umum Kohati Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam di Jamu Sarapan Pagi oleh Bupati Tebo Sukandar beserta istri Saniyatu Latifah di rumah dinas Bupati Tebo pada Kamis 2 Desember 2021. Selain Bupati dan istri turut juga hadir wakil Bupati Tebo Syahlan. Bupati Tebo Sukandar mengatakan pemerintah Kabupaten Tebo mendapatkan suatu kehormatan. Dikatakan Sukandar kunjungan dari Kohati PBHMI yang dilaksanakan oleh HMI Cabang Tebo. Lebih lanjut kata Sukandar, sementara di Kabupaten Tebo sendiri partisipasi perempuan dalam politik sangatlah minim. Ia berharap dari edukasi PB Kohati HMI, kemudian Provinsi Jambi yang dilaksanakan di Kabupaten Tebo, nantinya bisa membuka wawasan perempuan di Kabupaten Tebo maupun lainnya turun di kancah politik di Indonesia. Selanjutnya Sukandar berpesan kepada HMI Cabang Tebo dengan digelarnya kegiatan tersebut tolong dihayati dan diresapi. Partisipasi perempuan dalam mengisi pembangunan itu sangatlah penting dan memberi warna tersendiri. Ia berharap agar merencanakan dengan baik, dipelajari dengan baik. Ia mengatakan belajarlah dari perempuan yang sukses yang ada di Jambi supaya partisipasi perempuan di Kabupaten Tebo dalam politik bisa meningkat. Dalam kegiatan tersebut turut hadir Ketua Umum Kohati Batko HMI Jambi beserta pengurus, Ketua Umum Kohati HMI Cabang Tebo beserta pengurus, Demisioner Ketua Umum Batko Jambi. Ini mungkin tangkapannya terkait kedatangan PB HMI ke ini, Tebo. Ya, jadi hari ini pemerintah daerah Kabupaten Tebo mendapatkan pengurusan perhatian kunjungan dari Kohati DPP, Kohati, dari Jakarta dan Jambi yang dilaksanakan oleh adik-adik Kohati Kabupaten Tebo. Saya berharap bahwa dari kegiatan Kohati ini nanti ada semacam edukasi pembelajaran bagi adik-adik mahasiswi di Kabupaten Tebo, karena tema dari sini yang dilaksanakan ini kaitannya dengan perempuan dan politik. Sementara kita lihat di Tebo sendiri, partisipasi untuk perempuan di politik itu masih sangat mening. Mudah-mudahan dari edukasi dari DPP Kohati, kemudian dari provinsi yang dilaksanakan di Kabupaten Tebo ini, nanti membuka wawasan bagi perempuan Kabupaten Tebo, mau ikut berkancah, turun dikancah politik. Ibu Hajar Senatulatipan, Bota DPPRI sudah memberi contoh dan ternyata bisa survive. Jadi sangat bermanfaat apa yang diraksana ada di Kohati di Kabupaten Tebo. Oke, mungkin untuk pesan-pesannya Pak terkait ini Pak, pesan-pesannya untuk adik-adik HMB? Saya berpesan, tolong dihayati, diresati bahwa partisipasi perempuan dalam mengisi pembangunan itu sangat penting dan bisa memberikan warna tersendiri. Jadi tolong ini direncanakan dengan baik, ditelajari dengan baik, kemudian belajarlah dari perempuan-perempuan sukses yang ada di Jambi ini, supaya Kabupaten Tebo, partisipasi dari perempuan di kaitancah politik bisa meningkat. Oke, terima kasih Pak Pak. Kita mau mengadakan seminar dan dihadiri beberapa tokoh perempuan yang membahas bagaimana keterlokiran perempuan dan politik. Tentu saja karena secara aturan bahwa perempuan juga bukan hanya berhak untuk memilih, tetapi juga dipilih. Namun ini yang perlu dititikkan adalah kesadaran kepada perempuan untuk bisa juga ikut adil dalam partisipasi, baik-baiknya demigrasi ataupun terkognitifkan, khususnya di Jambi, 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 Jambi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.